Tak hanya melaksanakan kegiatan sasaran fisik maupun non-fisik saja, anggota Satgas TMMD di sela-sela mengerjakan tugas, juga masih menyempatkan membantu panen salak saat hujan. Berikut liputannya. Dalam program TMMD yang dilaksanakan, selain program fisik juga ada program non-fisik. Hal ini tentu sangat berarti sekali. Seperti pada kesempatan yang satu ini, nampak anggota Satgas TMMD, perada M. Syahyunan ini, meskipun hujan lebat dirinya tetap membantu mengangkat hasil panen buah salak desa Siuhong, milik Rino yang saat itu sedang kehujanan. Bagi perada M. Syahyunan, sudah barang tentu menjadi kewajibannya sebagai anggota TNI, ikut serta membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Desa Siuhong kecamatan Angkola, Kepupatian Tapanuli Selatan, saat ini merapatkan berkah berupa pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke 111 Tahun Anggaran 2021. Dari mana tadi adek? Dari bawah. Dari bawah? Ngapain dari bawah? Ambil rumput. Dari bawah sana? Tidak. Ini mau kemana di bawah rumputnya? Mau ke atas. Mau ke atas? Jalan kaki dari sini ke atas? Tidak. Jujun hujanan? Tidak. Kendaraan gak ada yang bisa lewat? Tidak. Jadi masih sekolah? Tidak. Tidak. Terima kasih ya. Ini adek mau kemana? Mau ke kebun? Mana kebunnya? Di mana kebunnya? Di sana. Masih jauh? Hujan-hujanan? Iya. Kedua ke kebun sana? Iya. Rumahnya di mana? Di sana. Di kampung sana? Jalan kaki ke bawah? Ayah sama mama di kebun? Iya. Jadi? Di kebun sama adek. Iya. Terima kasih ya, adek. Tim Liputan melaporkan.